Dan untuk membahas mengenai ibadah wukuf di Arafah, kami sudah tersambung dengan Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di I News Room. Ustadz, saat ini jutaan umat muslim dari berbagai penjuridunia sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Sebetulnya apa makna dari prosesi ibadah wukuf ini, Ustadz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Mabba'at. Albaik Allahumma labaik. Albaik ala syarika laka labaik. Pemirsa I News yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau sudah berbicara tentang wukuf, maka ada terminologi yang cukup kuat kaitannya dengan ikhram, juga dengan Arafah. Yang perlu menjadi catatan pertama kita bahwa apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, Al-Hajju Arafah. Seperti itu beliau bersabda, bahwa inti substansi dari haji itu adalah Arafah. Wukuf ini bahasa Arab, dia satu akar kata juga dengan wakaf. Wukuf artinya berhenti, wukuf artinya berdiam diri, sejenak, melepaskan sesaat urusan dunia. Itu makna dari wukuf. Dan ketika berbicara tentang wukuf, maka juga berbicara tentang ihram. Ihram adalah dua halai pakaian yang digunakan oleh jama'ah haji ketika berhukuf. Ihram ini juga bahasa Arab, maknanya adalah hal-hal yang diharamkan ketika sudah menggunakan pakaian tersebut. Jadi ketika seorang sudah menggunakan baju ihram, banyak hal-hal yang tidak boleh dilakukan, diharamkan. Ketika yang diharamkan dilakukan, maka batal ihramnya. Seperti merusak tumbuh-tumbuhan, membunuh hewan secara sembarangan, kemudian melakukan hubungan suami-istri, bahkan laki-laki tidak boleh menggunakan pakaian dalam. Itu larangan-larangan yang diharamkan ketika sudah berihram. Karena ihram artinya adalah pengharaman-pengharaman. Nah, kemudian berhukuf, berdiam diri, menggunakan baju dua helai, warna putih, tempatnya adalah arofah. Arofah itu bahasa Arab artinya mengetahui. Ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW. Barang siapa orang yang mengetahui, menyelami, kemudian banyak berintrospeksi diri, mengevaluasi, maka dia juga akan mengetahui siapa Tuhannya. Jadi intinya, wukuf di arofah dengan berihram adalah perenungan. Sebuah kontemplasi yang khusuk, di dalamnya penuh dengan zikir, kalimat-kalimat toibah, sehingga esensinya adalah lewat perenungan itulah dia akan lebih dekat dan akrab dengan penciptanya. Kalau seorang haji pulang ke tanah air, menjadi haji yang mabrur, maka ada tiga nilai yang bisa dia implementasikan dalam kehidupan yang menjadi lebih baik setelah berhaji. Nilai-nilai tahu diri, nilai-nilai rendah hati, dan nilai-nilai ingat mati. Ini tiga hal yang memang harus melekat pada pribadi haji. Makanya, orang yang pulang haji itu bukan hanya sekedar dipanggil haji, tapi bagaimana dia betul-betul menjadi pribadi haji yang di dalamnya melekat empat nilai tadi. Gitu, Mbak? Baik. Baik, Ustaz. Prosesi wukuf ini kan dilaksanakan di Padang Arofah, di tempat atau lokasi pertemuan Adam dan Nabi Adam, dan juga istrinya Hawa. Dilaksanakan di sana, di tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Baik, tempat dipertemukannya Nabi Adam dan Siti Hawa itu di satu bukit, namanya Jabal Rahmah. Itu juga bahasa Arab, Jabal itu artinya gunung atau bukit, Rahmah itu kasih sayang. Jadi kalau kita lihat secara live, banyak yang berwukuf di Jabal Rahmah ya, tempat dipertemukannya kedua hamba Allah itu. Ini pertanda bahwa memang wukuf Arofah dan Ihram itu hidup dengan nilai perdamaian. Makanya apa yang disampaikan oleh Khotib tadi di Masjid Namirah, di Arofah, bagaimana setiap orang Muslim itu ya harus menjaga nilai-nilai perdamaian dengan siapapun. Apapun negaranya, bangsanya, bahasanya, ini dibuktikan dengan atribut yang disamaratakan ketika berwukuf. Mau siapapun dia, kalau sudah berdiam diri di satu tempat namanya Arofah, pakaiannya sama, serba putih-putih. Artinya, di mata Allah semua manusia itu sama. Allah tidak melihat bagaimana wajah, penampilan, bagaimana pakaian. Tapi yang dilihat sama Allah itu adalah hati dan segala amal baik kita. Jadi inti dari wukuf itu adalah menjadi pribadi yang damai. Maka, berbicara tentang wukuf, ada seorang ulama yang mengatakan, pribadi yang berwukuf itu dia tidak akan larut dalam sedih. Karena sedih itu berarti dia terjebak dengan masa lalu. Pribadi yang berwukuf, dia tidak akan resah, tidak akan ngelisah, karena orang yang ngelisah terjebak dengan masa depan. Nah, orang yang pribadi berwukuf, dia hidup di hari ini. Saat ini, merenungi diri sendiri, sehingga tidak ada sedih dan tidak ada resah, tapi yang ada justru kedamaian dalam hatinya. Itulah kenapa agama kita namanya agama Islam. Yang salah satu, maknanya adalah agama yang mengajak pemeluknya untuk menyebarkan kedamaian dimanapun dan dengan siapapun. Itu hakikat dari wukuf di Arofah dengan beriklalong. Baik, lalu Ustaz, apa saja aktivitas atau ibadah yang dianjurkan, dilaksanakan selama prosesi wukuf ini dari siang sampai petang ini, Ustaz? Baik, yang pertama tentunya wukuf itu dilakukan setelah khutbah wukuf dan sholat jama' kosor takdim, zuhur digabung dengan asar. Bahkan setiap khutbah atau setiap khutib yang menyampaikan khutbah itu dianjurkan untuk menyampaikan pesan-pesan kedamaian. Jadi, di sini tidak ada lagi pesan-pesan bernuansa politik, kepentingan sepihak, tidak. Semuanya pesan-pesan rahmatan lil'alamin. Mengajak manusia untuk sama-sama bergerak menuju ikhdinah sirotol mustaqim atau taubatan nasuhuhah. Itu yang pertama. Yang kedua, kufid dilakukan dengan khusus, tenang, kemudian melepaskan dunia, terutama gadget ya. Betul-betul ini nilai kontemplasi, di mana dari mulai matahari ada di tengah-tengah kita sampai terbenam, tidak ada aktivitas lain kecuali merenung. Fikiran melenung, lisan merenung dengan zikir, kemudian perbuatan juga kita renungi. Apa saja kira-kira dosa, kesalahan, hilaf yang sering kita lakukan. Yang berikutnya, setelah kita wukuf, memperbanyak zikir, istighfar, salawat, kemudian mendoakan orang-orang yang tercinta. Itulah kenapa banyak ketika orang berwukuf, banyak titipan doa tuh ya. Doain saya ya, untuk ini, untuk itu. Karena memang ini satu tempat dan waktu yang betul-betul mustajab. Dan yang berikutnya nanti, dalam melaksanakan wukuf ini, seseorang memang tidak dipersyaratkan suci dari hadas besar maupun kecil. Karena itu, perempuan yang sedang head atau nifas bahkan boleh melaksanakan wukuf. Jadi, wukuf ini tetap harus dilakukan syarat mutlak bagi siapapun yang ingin berhaji. Dalam keadaan sakit, seperti apapun, dia tetap harus berhukuf. Maka dari itu ada safari wukuf ya, Ustaz. Baik, Ustaz, kita tahan dulu sejenak. Ustaz, kita akan saksikan situasi terkini di Arafah, Arab Saudi. Ada rekan kami, jurnalis senior iNews di sana. Ada Gaib Maruto Sigit. Assalamualaikum, Gaib. Bagaimana kondisi terkini prosesi ibadah wukuf di Arafah saat ini? Ya, jadi saat ini saya berada di Jepang Media Center dari Kementerian Media Saudi Arabia. Setelah tadi jam 12, Jemaah mendengarkan khutbah Arafah dilakukan dengan sholat jubur, sholat asad, bersama-sama. Saat ini, Jemaah ada sebagian bergerak menuju Masjid Namira untuk melaksanakan ibadah, berdoa, mencurahkan semua isi hati yang mereka rasakan, dan juga sebagian menuju ke Jamar Rahmat untuk melihat sekaligus berdoa juga di sana. Sebagian jamah lagi berada di depan tenda, kemudian ada yang berada di pinggir jalan untuk berhenti duduk berdoa sambil berdiri. Dan tadi saya dapet informasi, ada juga jamah Indonesia yang tidak keluar tenda, jadi hanya di dalam tenda, misalnya mereka yang sudah berusia lanjut atau yang kelelahan, jadi mereka berdoa di dalam tenda. Jadi saat ini situasinya jamah masih berada di sini sampai nanti mereka mulai bergerak, tidak ada Maghrib. Jadi setelah Maghrib, mereka akan bergerak menuju ke Musdalipa. Baik, Gaib, kira-kira berapa lama lagi atau berapa jam lagi ibadah hukuf ini dilaksanakan? Jadi sekitar 2-3 jam lagi, ada sebagian untuk beberapa jamah yang bergerak jam 5, ada juga yang bergerak setelah Maghrib, kemudian ada juga yang setelah Isha, karena tidak mungkin bergerak bersamaan, karena sangat padat sekali dan akan ramai sekali. Dan dipastikan di Musdalipa juga nanti akan berdiam sampai hari, ada diang sampai subuh, di tempat yang mungkin lebih sempit dibanding yang berada di Aropa. Nah, jadi sudah dilakukan berbagai macam cara agar tidak bergeraknya bersamaan sehingga terjadi penumbukan dan kemacetan seperti beberapa tahun lalu. Jadi saat ini Ujama sedang lakukan doa di Masjid Namirah yang mungkin tidak jauh dari tempat saya berdiri sekarang, dan juga ada yang berada di depan tendanya masing-masing, tenda di Indonesia di Maktab 115, 116, dan seterusnya. Dan sekarang ini, jamah dihimbau untuk menyiapkan diri, menjaga stamina, tidak terlampau banyak bergerak ke sana kemari, karena perjalanan haji belum selesai, karena masih cukup panjang. Jadi menjaga stamina untuk tidak membuang-buang energi, jadi berdoa saja di tempatnya masing-masing. Baik, Gaib mengingat cuaca di sana yang sangat panas di atas 40 derajat Celcius, bagaimana dengan kondisi mayoritas jemaah haji Indonesia di sana saat ini, lalu bagaimana dengan kondisi tenda-tenda di sana, dan juga ketersediaan petugas medis di sana? Ya, Alhamdulillah untuk ketersediaan air minum, dari publika Saudi Arabia sudah menyiapkan air minum cukup banyak, jadi sepanjang Arafah ini menuju ke arah Muzalifah itu, itu ada truk yang disiapkan untuk air minum, yang boleh diambil jemaah secara cuma-cuma. Jadi siapapun boleh mengambil, bahkan ada makanan juga. Jadi itu memudahkan jemaah untuk mengambil air kapanpun mereka ingin minum. Yang kedua, di setiap jalan ini, ada air yang dipancurkan ke bawah, sehingga jemaah terasa lebih seperti hujan, jadi tidak mau panas. Kemudian ada juga yang memberikan payung, sehingga tidak terlampau terik gitu. Karena kalau kita lafas saja di jalan ini, panasnya terasa, handphone kita pun jadi hang. Jadi saya kawakim, kalau nanti tiba-tiba mati, berarti sudah tidak kuat handphonenya. Dan untuk jemaah Indonesia, khusus yang lansia diberikan penghususan untuk mereka melakukan safari YouTube di Arafah. Baik, terima kasih Gaib Maruto Sigit. Selamat melanjutkan rangkaian prosesi ibadah selanjutnya. Sehat selalu dan semoga mabrur dan berkah ya. Terima kasih Gaib Maruto Sigit, jurnalis senior INews, melaporkan langsung dari Arafah Arab Saudi. Ya, kami, kita kembali ke Ustadz Zaki Mirza. Ustadz ini tadi, Ustadz mengatakan bahwa wukuf ini merupakan salah satu rangkaian ibadah haji yang tidak boleh dilewatkan bagaimanapun kondisi jemaah. Maka dari itu ada safari wukuf. Begitu ya, Ustadz. Boleh dijelaskan terkait safari wukuf ini? Baik. Jadi, wukuf ini ritual yang betul-betul mutlak harus dilakukan bagi jemaah yang sedang berhaji. Tentunya ini menjadi syarat sah yang mutlak ya. Ada seorang jemaah yang mungkin dia sudah mau di ketika dia ikut ke musdalifah atau lanjut lagi ke minah untuk melontar jumroh. Ini satu hal yang tetap batal secara hukum. Karena tadi, inti haji itu adalah arofah. Berhukuf. Nah, hukuf itu satu hal yang selalu disampaikan oleh para khotib untuk menyebarkan kedamaian di mana-mana. Nah, artinya orang yang berhaji itu adalah orang yang ketika pulang dia dapat secara simbolik atribut namanya mabrur. Mabrur itu diambil dari kalimat albiru. Albiru bahasa Arab lagi dalam kalimat albiru itu tercangkup semua sifat-sifat kebaikan manusia. Nah, intinya orang yang pulang setelah berhaji dia jadi manusia yang lebih baik. Itulah kenapa hukuf menjadi syarat mutlak. Jadi, tidak sah haji seorang ketika dia tidak ikut hukuf di arofah. Gitu, Mbak. Baik. Baik, Ustaz. Selanjutnya setelah hukuf ini para jemaah haji juga akan langsung bergerak ke musdalifah begitu ya untuk menginap di sana kemudian juga mengikuti rangkaian-rangkaian selanjutnya. Bisa dijelaskan Ustaz terkait rangkaian proses ibadah haji selanjutnya setelah hukuf dan juga maknanya Ustaz? Baik. setelah matahari terbenam maka jemaah mulai bergeser masuk ke musdalifah bersiap-siap mengumpulkan batu yang pada akhirnya nanti akan lemparin jumroh di Bina. Jumroh Ula, Ustaz, Akabah. Nah, artinya memang dalam hidup ini tidak melawan hawa nafsu setan karena bagaimanapun alladhi waswi sufi sudurinnas itu kan sudah menjadi fitrahnya manusia ya. Karena jelas manusia ketika diciptakan oleh Allah Allah sudah titipkan dua kecenderungan tuh fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha kecenderungan untuk mengikuti panggilan keburukan dan panggilan kebaikan. Nah, disitulah tuh peperangan antara fikiran dengan hati antara mata kepala dengan mata hati gitu ya. Itu disimpulkan dengan melempar setan dalam bentuk jumroh di Bina. Nah, ini pertanda bahwa untuk melawan hawa nafsu setan itu kita perlu bekal. Kita perlu batu. Dan batu itu adalah ilmu. Itu yang harus dikaji hanya karena ilmu maji diampil dari mengkaji kan gitu. Bahkan ada dua golongan yang derajatnya selalu longkat. Yang pertama ternyata tidak cukup dengan iman. Tapi orang yang beriman dia tidak boleh berhenti menuntut ilmu. Karena dengan ilmu itulah sama dengan kita mempertebal keimanan kita. Nah, mabit di musdalifah permalam kita mengumpulkan batu. Artinya perlu waktu yang tidak sebentar untuk kita membekali diri kita dengan ilmu. Perlu proses. Nah, inilah hikmah dibalik mabit di musdalifah. Setelah keilmuan kita ada, iman kita ada, ihsan kita ada, barulah disitu kita berperang melawan hawa nafsu setan. Dan ternyata bodang setan yang paling berat itu ya bukan dari luar kita, tapi secara internal. Maka jangan bayangin setan itu ya seperti kutil anak, gunderwo, enggak. Tapi justru keterpanggilan untuk berbuat jahat itulah sebenarnya setan yang ada di dalam hati dan jiwa kita. Gitu mbak. Baik, baik. Terima kasih Ustadz Zaki Mirza atas ilmu penjelasan sekaligus siraman rohaninya untuk pemirsa iNewsroom. Terima kasih Ustadz Zaki Mirza. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.